Intro Saya sudah rencanakan sama teman saya Dengan ngasih kode, musik yang keras Terus langsung dari belakang Di eksekusi Intro Jalan lintas Pacet mendadak ramai Penyebabnya adalah ditemukannya jasad wanita Tanpa identitas Di jurang di area tikungan Gajah Mungkur Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Saat ditemukan Kondisi jasad wanita Member nasib malang ini Dalam keadaan terlentang di semak-semak Tidak ada satupun identitas Yang melekat pada jasad wanita ini Setelah proses identifikasi rampung Jasad wanita ini kemudian Dimasukkan ke dalam mobil ambulan Untuk selanjutnya dilakukan otopsi Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh Jajaran Kepolisian Resort Mojokerto Teka-teki siapa jasad wanita Yang ditemukan di semak belukar pun terjawab Gadis bernasib malang ini Bernama Fina Aisyah Pratiwi Lucu-lucu ya Kata siapa Cuma cowok Indonesia Inilah sosok Fina Aisyah Pratiwi Gadis belia bernasib malang Nyawanya diambil paksa Oleh sahabat dekatnya Dalam video ini Mendiang Fina Aisyah Bersama salah satu teman dekatnya Video ini dibuat pada akhir tahun 2019 Polisi kemudian memburu pelaku pembunuhan Fina Aisyah Pasaran sekarang posisi di dalam warung Dia lagi cuci piring Lagi cuci piring ya Sudah A1 itu? Pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan sadis ini pun ditangkap Kamu ribat bukan? Ya ribat pak Ya ribat Ribat ya? Ya Udah 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 nanti aja Nanti aja minta keterangan Kamu ketahuan ketika mengambil sepeda korban di parkiran pak Basuki Itu beda siapa? Beda si korban pak Siapa itu namanya? Bina Bina? Sama siapa kamu? Sama pasul pak Maksud siapa? Nama tangkapnya? Maksud Andi Wiratama Rumahnya? Diberingin pak Diberingin si darjah juga? Ya Rifat mengaku Sejumlah barang bukti kejahatan masih tersimpan di rumahnya HP 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 mereka apa? Oke terus? Motor Motor Powerbank sama handset Powerbank Handset terus? Udah Oh gitu? Sekarang barang itu ada di mana? Ada di rumah pak Di rumah kamu? Belum kamu jual? Belum pak Oke sekarang begini Semua orang di situ semua ya? Iya pak Di dalam pak Ini pak Oh ini motor korban? Ini motor nggak Oh ini motor korban? Ini motornya pak Ini ya? Iya ini motornya Pak nopolnya kamu hilangnya kan? Masih tetap kan? Iya Nopol tetap ya? Ini sepede korban ya? Iya kan? Oh Kamu ambil 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 HP 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 Powerbank sama handset pak HP Powerbank Necetnya Iya Halo mas Gimana mas? Bisa ke warung Iya nggak apa-apa Iya nggak apa-apa mas Tunggu ya Cepat aja Tunggu Iya mas Itu bener Itu bener Bener ya Bener ya Eh Salah apa pak? Salah apa pak? Eh Diam dulu Diam dulu Kita jelaskan Eh nama kamu siapa? Mas Ud kan? Iya Mas Ud Mas Ud Mas Ud Mas Ud Mas Ud Ya udah Mas Ud Mas Ud Mas Ud Ini apa bro? Itu apa tuh? Apa itu? Eh Buka siapa? 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 Nah ngomong apa? Mas'ud berperan sebagai otak pembunuhan dan memancing korban untuk bertemu. Sedangkan Rifat berperan membekap korban saat berada di dalam mobil. Rifat dan Mas'ud, dua pelaku pembunuhan sudah ditangkap polisi. Lantas, apa alasan keduanya Tega menghabisi Vina Aisyah Pratiwi? Terima kasih telah menonton. Saya sempat dikembalikan, karena sempat dikembalikan itu saya pinjamin terus. Awalnya hari minggu itu Pak, saya rencanakan di tempat kerjanya teman saya siang pukul 1. Saya rencanakan di itu sambil berbicara alat-alatnya itu apa saja gitu Pak. Seperti sarung, tampar, baju sama tongkat besi. Kepada kami, Rifat menjelaskan kenapa ia bisa terlibat ke dalam pembunuhan Vina Aisyah. Ayo melok aku, nageh utang nang hari iki sambil menunjukkan foto si korban. Terus kalau di, lagi enggak dikasih, dieksekusi. Eksekusi terus, ntar kalau dapat HP sama motor, bagi dua hasilnya. Itu kalau Mas Ud nyalain musik keras, itu kode saya buat eksekusi si korban itu. Lih dibuang di Canggar gimana? Yaudah Mas, terus buka Google Map, arah Canggar, terus nyampe di jurang itu dibuang di jurang situ, di Canggar Majokerto. Dalam reka ulang ini, kedua pelaku memperagakan 17 adegan. Adegan pertama misalnya, pelaku utama Mas Ud Adi Wiratama mulai menghubungi Rifat Rizatun Rizan di sebuah kantin. Kemudian adegan berlanjut di rumah pelaku. Hingga akhirnya reka ulang pembuangan mayat Vina Aisyah Pratiwi, menutup adegan rekonstruksi kasus pembunuhan keji ini. Pasal yang kita kenakan dalam proses penyidikan ini adalah 340, pembunuhan berencana, kita jantokkan ke 338 dan juga 365. Dengan ancaman hukuman pidana, mati dan seumur hidup. Vina Aisyah Pratiwi Gadis belia yang dihabisi di tol Singosari, kemudian dibawa menuju wilayah Pacep, Mojokerto, untuk dibuang. Terima kasih telah menonton!